Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa kembali bersuai di seputar kabar-kabari tes perangkat desa daripada kasak kusuk saling curiga-mencurigai atau mungkin kita kepo kenapa si A itu berhasil dan mungkin kita juga menyesal kenapa kita gagal termasuk mencurigai kenapa si A itu kok bisa dapat ilai tinggi daripada kita berusaha lebih baik kita memahami sebenarnya seperti apa model-model tes perangkat desa utamanya di ujian tulis di mana letak keunggulannya di mana kelemahannya dan ini tadi ya yang menjadi sasaran tembak ya bagaimana seseorang itu yang tergoda setan bisa terjurumus bermain kotor melakukan kecurangan baik oleh panitia penguji penyusun soal termasuk juga tentu saja peserta oleh karanya silahkan diikuti ya masing-masing supaya nanti kita bisa belajar bersama yang pertama yang pertama tes yang model bang soal jadi kalau model bang soal ini panitia dan tim keamanan saksi wah seperti rombongan besar ya itu belanja ke sebuah toko mengambil beberapa jenis buku kemudian dibawa nanti pada hari ya soal akan diambilkan dari beberapa buku itu saraca ya di lotrip nanti bukunya dipambil A apa B apa C apa D dari buku itu dipilih paket 1 paket 2 paket 3 atau paket 4 kalau mau tahu ujinya banyak ya bukunya banyak ada agama pemerintahan matematika bahasa tergantung banyak buku banyak bukunya nah soal ini kanon kabarnya itu kalau dari panitia biar soalnya benar-benar soheh ya terujikan apa sudah terbukti ada kuncinya pada kunci kadang-kadang bisa salah ya tapi kelemahannya itu ya kelemahannya satu nanti peserta kan bisa ikut borong ya meskipun ketika beli itu nggak ada yang ikut tapi kan di toko buku itu sudah bisa diterka nanti beberapa buku yang paling banyak di toko yang diterbitkan itu buku A, B, C maka nanti peserta yang mungkin wangnya lebih banyak bisa belanja buku satu gudang meskipun waktunya cuma satu atau dua hari kan mereka bisa lebih cepat belajar dibanding yang lain nah itu kelemahannya nah kelemahannya sehingga nanti kalau tes kan wah ini ya sana belajar dulu ya tapi ini lebih terbuka artinya setiap orang punya kesempatan yang sama asal mau belajar mungkin urunan ya cuma hasilnya menurut saya ya itu kan tergantung tingkat apa ya daya ingat ya bagi yang membaca buku banyak apa nah nanti kan dia biasanya bukan bukan karena mengerjakan sendiri tapi karena apa kunci-kunci jawaban yang ada di bangsoa yang kebetulan mungkin keluar tipe satu ini pun masih ditambah ya biasanya masih di karantina jadi setelah belanja buku timnya di karantina dari buku yang dipilih di kancing terus mengerjakan dari buku itu nah sekali lagi tadi ini rawan kecelakaan apa rawan kecurangannya ya tadi kalau nanti ada tim penyusun yang nakal ya meskipun sudah dirampas disita alat komunikasi kalau yang gak kuatiman waduh dia menyembunyikan alat komunikasi nanti eh yang keluar ini ini buku ini nah itu bahayanya bahayanya itu yang kedua karantina tim dengan soal bebas ya artinya soalnya tidak dari belanja di toko jadi timnya dibentuk biasanya disaksikan di hadapan kemudian digeledah kayak itu ya mau masuk gelanggang atau masuk istana atau masuk loraga ya atau covid itu ya di perisahan satu persatu kalau perlu ditelanjangi eh tapi gak boleh ya digeledah ya gak boleh ada alat komunikasi dan sebagainya kemudian di karantina nah dalam proses karantina itu biasanya gini tim tidak boleh membawa flash disk bangsoal komputer laptop harus bersih kalau perlu disilakan oleh panitia nah tapi yang namanya tes itu sebenarnya ini ya ini buka dapur itu panitia sebenarnya juga kurang menurut saya bahasa khasnya kurang manusiawi ya bayangkan kalau nanti tim penyusun itu semalam harus ngetik sampai 100 nomor kadang satu mata uji harus dengan tipenya 4 atau 3 tanpa cadangan sama kunci ngetik semalam itu secara ukuran sangat berat ya gak jadi maka kadang-kadang tim karena dipaksa begitu ya ditunjuk dipaksa ya mendelikan ah kok mendelikan menyembunyikan soal di folder itu tapi tidak berbuat curang sebenarnya tidak berbuat curang hanya supaya lebih cepat ya kalau soal yang dibuat itu biasa kalau banyak angkanya banyak gambar kalau mau dibuat biasa nanti katanya terlalu mudah kurang valid ya nanti timnya dikatakan gak profesional tapi ada saja ya tim itu kadang-kadang ingin meringang kembang tapi tidak berbuat curang tapi ada celah untuk curang kalau timnya beberapa orang dan tidak kuat iman tadi bisa saja kan tim itu sebelum berangkat soalnya sudah disiapkan diberikan ke oknum entah panitia tahap peserta atau apapun juga terus pada waktu ngerjakan ya soal yang sudah disiapkan itu kelemahannya ya tapi kalau timnya solid ya tidak akan pernah apa itu bagus tidak akan pernah membojolkan ya bagus itu karena apa soal yang dibuat betul-betul tercipta di waktu itu ya kalaupun dia nyicil ya tidak akan dikeluarkan karena hubungannya waktu ya bagus saja ya tapi sesungguhnya ini kalau karantina sekali lagi banyak sekali yang curiga misalnya wifi dari laptop sudah dimatikan tadi kalau kecolongan ada anggota tim Yanaka ternyata dia membawa lagi nanti bisa keluar itu model karantina tapi soalnya bebas tergantung oleh timnya soal yang ketiga modelnya adalah dengan bank soal nah ini pernah saya juga dimintai tolong soalnya apa sih ya bank soal soalnya kalau ada 4 jenis mata uji atau 5 jenis suruh membuat 100 sampai 200 soal sehingga ada 500 sampai 1000 soal beserta kuncinya terus diberikan ke peserta semuanya kemudian dites soalnya nanti diacak di waktu hari langsung dikoreksi ini seperti yang di bagian awal tadi ya mirip bank soal bagi yang daya ingatnya bagus dia ngejakan cuma karena pal kan tiap orang beda-beda bagi yang mungkin tidak bagus tapi pintar dia ngejakan langsung di waktu hari itu dan bisa karena sudah sedikit-sedikit ingat tadi soalnya seperti apa tapi soal ini tidak bagus ya kenapa nanti perangkat yang terpilih itu hanya punya kemampuan menghafal tidak kreatif tidak mampu menyelesaikan masalah ini kelemahnya meskipun alasan utama wah ini nanti biar kuncinya sudah tahu betul apa salah sehingga semuanya bisa ngecek kunci jawabannya seribu soal dicek satu persatu ya lama ya tapi macam-macam ya tergantung desa sama pantia itu apa itu mode bang soal yang ada pilihannya lengkap dengan kuncinya ada lagi saya di suatu desa juga dimintai tolong membuat ini yang keempat ya membuat bang soal 500 soal dari semua bidang mata uji juga lagi rata tapi pilihan gandanya pada waktu itu model lama ya hanya tes tulis dicari nilai yang tertinggi pilihan gandanya itu tidak diberikan jadi hanya soal seperti isian singkat disuruh mencari jawabannya nanti pilihannya tergantung besok yang keluar pilihan gandanya apa nah kalau model ini setengah ya setengah baik ya setengah baiknya nanti tahu soalnya seperti itu wah punya kesempatan sama tapi yang gak baik pengujian kok sudah tahu soalnya ini saya karena saya penguji itu hanya tugasnya melaksanakan ya itu kesempatan antara peserta panitia desa dan desa itu sendiri kalau ini juga hampir sama cuma ada niatan apa mau mencoba kelemahannya apa nanti kalau pesertanya yang punya uang itu dalam semalam dia ngundang guru-guru les mungkin ngundang dokter profesor untuk mengejarkan soal nanti besok yang keluar jawabannya ini dia yang ingat-ingat jawaban akhir tanpa tahu kuncinya di A, B, C, D penting angkanya yang daya ingatnya bagus kan tinggal milih berarti yang ngejarkan orang lain ini untuk keterbukaan yes tapi untuk hasil sebenarnya untuk kualitas kurang baik tapi ini juga pernah saya alami dan saya sebagai penguji tidak dinampakkan ketika proses pelaksanaan sehingga peserta sama mungkin pihak desa yang tahu hanya panitia sama tim keamanan tahunya saya di luar itu jadi saya datang membawa soal hamil satu meletakkan tanpa membuka tutup kepala karena pakai helm pakai motor saya letakkan langsung pulang esok paginya sebelum jam pelaksanaan saya datang lagi pagi jam 6 lebih berangkat karena jam setengah 8 itu pelaksanaan saya jam 7 kurang harus tiba di lokasi serah terima naskah dalam terbungkus rapi jadi saya nyetak nyetak saya sendiri namanya pasrah bongkoan sampai sana langsung saya serahkan dengan tadi tidak menutup kepala kok tidak menutup tidak membuka langsung saya serahkan saya langsung disuruh pulang termasuk kuncinya berarti kalau bocor itu tim penguji yang paling dicurigai waktu itu saya saya bertanggung jawab tapi sampai saya Alhamdulillah semua amanah yang diberikan kepada saya saya salatkan dengan sebaik-baiknya tidak pernah membocorkan kalau ditangkap ya saya lah tapi insyaallah kata guru ngaji saya kata mbah yai saya ya itu dosa ya harus saya pegang sampai sekarang itu tipe yang ke 4 tipe yang ke 5 model pembuatannya adalah sistem karantina mandiri artinya begini tadi kan ada karantina yang dilaksanakan di H min 1 sampai H di tempat pelaksanaan di desa masuk langsung di kunci jaga keamanan polisi saksi terus kami itu dalam kalau yang ini tidak kami dibebaskan di luar tapi bertanggung jawab tidak dibocorkan nah itu tergantung kerja tim ya pengalaman saya saya sebagai koordinator saya mengajak teman-teman yang punya integritas tinggi bahkan taman satu instasi pun tidak ada yang tahu kerja dalam kesunyian mengerjakan setelah siap kumpul kita koreksi langsung cetak selesai dan dibawa nah nanti terbagi dua jenis minta dibawa H min 1 atau pada hari H ada yang H min 1 naskahnya saya titipkan di kepolisian masuk sel di koncing peserta tetap belum tahu siapa yang membuat soal dan dimana soalnya hanya kami dengan panitia dan keamanan terus kami bawa pada hari H atau dibawa pada hari H bersama dengan kedalangan kami nah sehingga peserta dan pihak desa pun baru tahu oh kami itu penyusunya dan itu naskahnya yang tipe dua naskah langsung kami bawa tanpa ada keamanan sehingga panitia lain dan pihak desa serta panitia peserta baru tahu kami itu yang membuat jadi kerahsian ada di tangan kami kalau model begini karena karantina mandiri itu kelemahan utamanya ada di kami kalau kami itu tidak kuat iman ya tergoda kami bisa menjual soal itu kepada siapa saja atau panitia itu tadi panitia gak boleh ya kalau ini memang risiko tingkat tinggi jadi itu yang kami rasakan seperti saya katakan di awal Alhamdulillah sudah belasan kali kami itu menguji dan itu yang saya pakai kalau kami dipercaya Alhamdulillah kalau rezeki itu gak usah dicari dia akan datang sendiri berapapun nilainya kalau itu kita kerjakan dengan baik akan membawa berkah jadi kelemahnya ada di pihak tim penyusun kalau ada apa-apa tim penyusun yang kena tembak panitia aman desa aman siapapun aman kami bahas tekanan apakah ada tekanan kepada kami ketika hari ya sudah kami jawab jika ada tekanan siapapun yang titip kami tidak peduli siapapun itu entah orang nomor satu nomor dua apalagi orang ketiga wah gak peduli ya taruhannya kami itu jabatan atau keluarga saya kami kadang agak sombong ya karena saya pernah diajak diskusi ya untuk mengubah aturan saya tidak mau saya dasarnya aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan itu saya lasanakan pihak lain tidak berhak meskipun dikelilingi oleh lima orang yang untuk berusaha untuk mengubah tata caranya ini Alhamdulillah ya yang saya lasanakan seperti itu untuk koreksi tes tulis ya ini yang penting itu terbuka transparan ditayangkan saja langsung baik nanti secara dengan IT dengan LCD jadi atau mungkin peserta dengan yang lain saksi itu ikut ada di belakang kita mengamati bagaimana proses koreksi itu ya biar tahu kita tidak bermain mata antara korektor penguji dengan yang dikoreksi sehingga kita ya aman semuanya ya belak kotang itu bahasa jawanya ya sehingga nanti antara pilihan yang di apa kerjakan oleh peserta nanti disaksikannya lain saling ngawasi dan ada kuncinya jelas ya jadi peserta nanti yakin wah itu tadi kuncinya kok seperti ini kok saya salah atau dibenarkan nah itu sehingga aman ya kalau pakai cara ini dan langsung tayangkan nilainya dipampangkan jelas itu kalau kita ngoreksinya pakai manual ya ngerjakannya tesnya yang pakai paper pakai kertas yang terakhir tesnya yang model CBT jadi ini ini untuk proses-proses tes tulis ya jadi ini dimana letak kecurangan di tes tulis nah kalau model CBT namanya pakai komputer ya inginnya di komputer itu objektif cepat tepat minim kecurangan katanya ya tapi ya namanya orang itu bisa saja dimana kecurangannya kalau IT itu kecurangan pertama satu kalau pakai sistem acak kunci kan bisa di acak tapi kan ketika printout ketika printout itu kan bisa diubah katalah printoutnya berupa bentuk Excel kan data ketika mau keluar masih bentuk software data keluar kan bisa diketik kalau tim pengawasnya tidak jeli nanti bisa dibohongi oleh penguji dan pihak-pihak yang bermain jadi kelemahannya nanti hanya di proses apa itu di proses hasil koresi kecuali ada lagi kecuali ya ada lagi bisa curangnya itu peserta sudah tahu jawabannya karena soalnya begini-begini ya acak ya tanpa acak ternyata CBT tidak di acak kadang-kadang orang tadi yang bermain di belakang bisa menunjukkan kunci jawabannya itu kelemahan di CBT namanya CBT kan pakai token ya kalau tokennya nanti ternyata diberikan ke pihak lain IT itu canggih tapi tetap bisa diakali nanti kalau yang timnya kurang jeli tadi ada yang lebih pintar ya ternyata yang mengejakan orang lain meskipun orangnya duduk di dalam ruang sedang mengejakan tapi token kan bisa diberikan ke pihak lain ternyata dikerjakan di belakang itu kelemahan kalau pakai CBT nah itu saja ya beberapa celah kecurangan ketika ada tes tulis seleksi perangkat desa tapi apapun seketat apapun pengawasan sebagus apapun aturannya balik semuanya kembali ke pribadi jika tidak tidak kuat iman maka kejujuran terabaikan yang penting apa jujur kalau tidak jujur siap hancur dan tentunya semua yang ada di desa harus kompak ya keterbukaan ya tetap harus terbukaan nah keterbukaan komunikasi pengawasan itu harus terlaksana dan kalau menemukan kecurangan dalam bentuk apapun tolong didokumentasikan direkam difoto bukti dan sebagainya sehingga jika ada sesuatu masalah di kemudian dari maka bukti-bukti itu bisa dijadikan untuk penyelesaian agar menghasilkan calon perangkat desa yang baik dan amanah itu saja semoga bermanfaat supaya tidak ada lagi kecurangan diantara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh